kita akan coba bimbang ini yang sudah jadi berapakah kira-kira beratnya kita hidupkan dulu 180,57 ini komplit sudah ada manometer sudah ada bautnya jadi beratnya 180,57 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita potong material selamat menikmati oke oke sahabat kita mau coba buat plenum ya jadi kita cek dulu hasilnya kita mengukur ini aksentrisnya berapa nih 0,02 wah bagus-bagus sekali 0,02 kita cabut dulu jadi kita mau coba membuat power plenum yang model samping ini harus yang meter 10 nanti untuk ulir mengganti panometer sekarang 12 minus kita kurang dikit lagi 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 nanti yang di depan sana biasanya ada teplon ini enggak usah kita pasang kita pasang aja disini ya disini ya selesai ya ini sebelum kita ulir dan nanti supaya ini kita abur dulu abur 3 mili cukup yang kira-kira segini karena nanti di belakangan dibubut dan kita tap M10 kali 1 sip kita tinggal haluskan tidak perlu dibubut lagi mantap kita balik nah ini ini sisi bawahnya oh bagus sekali 0,02 sip tidak kena kita akan keluar dulu untuk permulaan nanti masih sering dalam di dalam kemudian kita ganti yang besar lagi kita akan dipahat kita akan dipahat oke sekarang kita tinggal ngaluskan sedikit ini sama nanti untuk apa namanya sudut 15% untuk orangnya kita akan dipahat sudah selesai kita tunggal amplas amplas sedikit teres sabat mantap nih ringan nanti kita timban selanjutnya kita akan membuat tutupnya ya covernya oke ya ini kita posan tembus tembus oke kita ganti supaya pepet siap bagus pas dulu ya sip dah kita balik sampai jumpa nah selesai sekarang kita buat untuk orang tutupan orang selesai beres ya dan terakhir nanti kita tinggal mengbor selanjutnya kita bor untuk baut ini kerasnya kalau pakai ulir tidak bisa ini kita baut kita bor ini kita bor 9-12 ini sebelum pindah kita kasih ini dulu biar 1 suntuh kemudian kita geser pas kita ganti lagi ini dia mempertahankan supaya dia 1 suntuh bisa aja kalau kita pakai CNC wah mantap lagi pas 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 god gimel pas 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 Oke selesai Kita buka No idea Sampai jumpa Selesai Oke dapet Kita coba akan pasang ya Kita ambil seal nya dulu ya Ini kita pasang disini Nah ini untuk monometer Kita pasang Ya masuk dah Kemudian baru kita pasang ini Kita goreng Sudah Ya Sudah 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 Masukkan masuk baru kita pasang bautnya di plenum ini posisinya seperti ini kita akan coba gampang ini yang sudah jadi berapa kira-kira beratnya 180,57 ini komplit sudah ada manometer sudah ada bautnya jadi beratnya 180,57 gram kalau dilepas manometernya juga lebih ringan tidak terlalu berat ya tinggal kita akan tes nanti di unitnya untuk melihat perubahan yang terjadi saya mengalami kesalahan ini terlalu tipis tapi ini bisa dipakai dengan cara mengulir disini kita tidak ada mesinnya jadi seperti ini bentuknya di plenum nanti tinggal disini ada o-ring kita pasang o-ring kemudian kita pasang di unitnya plenum atau tanki reservoir tank yang berfungsi sebagai penyetabil flow atau penyetabil tekanan atau pembalan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.